Hai hai guys welcome back to my channel dan hari ini sedang sekali bisa berjumpa dengan kalian semuanya ini adalah ekor burung merpati teman dia sedang mengumpet di sana ada di situ mau lihat nah itu burung burung banyak bunga-bunga di situ banyak bunga di kamarku biar senantai saya berbunga-bunga Hai kita lanjut Hai Hai guys welcome back to my channel Saki Mora TV thank you you're watching enjoy the listening don't skip skip Hai hari ini teman Anda sedang menyaksikan channel saya dan hari ini adalah perbincangan saya sedang di rumah dan dalam kamar saya dan saya sedang sendirian saat ini adalah malam teman dan kamar saya penuh dengan bunga-bunga ini sangat baik banget kamu mau lihat? kamu mau lihat? kamu mau lihat? kamu mau lihat? ada setangkai angkrek bulan itu bunga sampai sana hai 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 mulus banget mo kakku banyak bunga di kamarku kelihatan kau ada sekel ini ada burungnya teman nih 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 burung burung merpati di sini sini nih 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 ini masih saya bungkus plastik semua karena bunganya ini teman sebenarnya saya itu tidak suka bunga ya jujur cuman saya tidak tahu kenapa itu bunganya ini lembut sekali teman ini seperti asli sumpah ini ini seperti bunga asli saya bisa di zoom seperti itu seperti asli dan ini suket-suketnya ini saya suka sekali karena suka pemandangan yang berumput-rumput begitu asal jangan berumput tangga dan ini cuacanya cerah sekali saya dua hari itu kepala pusing teman dan benar yang benar-benar pusing itu ya pokoknya itu kayak masuk angin saya bisa kerokan juga nih leherku aja masih merah-merah saya kerok itu terus minum obat lagi minum teh hangat jadi operolan penting hari ini dan jujur saya itu udah gak petah banget saya pengen pulang tapi duitnya belum banyak jadi saya itu bingung teman saya gak tahu ya kenapa tiap kali pakai baju ini itu cocok banget bukan cocok ya pantas pantas banget gitu dari awal saya pakai itu pantas banget terus asal pakai baju ini hawanya itu apa itu sumeringah gitu ya kalau pakai baju ini ini rambutku ini bagus banget ya Allah bukan dikiranya saya itu ke salon ini teman cerita punya cerita ya ini salon Jepang Alpa 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 ini mahalnya minta ampun saya pernah punya pengalaman buruk bukan pengalaman buruk ya sebenarnya saya lama disini tapi saya jarang sekali kan ke salon biasanya saya potong sendiri terus pas itu iseng-iseng ya untungnya saya itu bawa uang seribu dolar teman untungnya pas waktu itu saya pakai tas branded Dior Christian Dior itu pun juga tas pemberian ya terus tapi asli tasnya itu nah dikiranya saya itu orang kaya mungkin pas waktu masuk ditanya begitu masuk kan ding dong kan masuk terus ditanya mau sifu siapa gitu mau bukan cef pokoknya itu pokoknya mau pilih yang mana itu kan potongnya begitu kan terus aku bilang up to you aku bilang gitu kan terus satu maju itu cowoknya ganteng-ganteng semua di salon itu satu maju dipotong seperti apa terus saya tunjuk seperti yang saya mau nanti gambarnya akan saya tunjukkan disini terus yang seperti ini gitu saya bilang nah tapi berhubung sebelumnya saya sudah potong sendiri dan bentuk rambut saya itu sebelah poninya itu sebelah sini itu pendek sekali jadi katanya ini harus menunggu waktu jadi ini bulan depan rambut kamu akan seperti yang kamu harapkan dia bilang begitu teman nah udah aku bilang gitu kan terus dia tanya ada ketombe saya bilang tidak ada problem rambut gatal saya bilang tidak terus ditanya lagi apa lagi pokoknya ini rambutnya ada yang sebagian putih aku bilang biarin aku bilang gitu kan terus sudah kan jadi dicuci terus dipotong terus gak tau di apa gitu kan kayak dikaisi salop-salop gitu kan aku kaget setengah mati itu sampai berapa 750 dolar saya gak mau warnai gak apa kalau cuman potong cuci sama blue 700 nah gobloknya saya itu ya kenapa risipnya gak saya minta gak dikasih juga risipnya itu diorek-orek-orek terus sebelumnya dia sempat tanya juga ya dia sempat tanya tinggal dimana gitu kan nah kan tanya tinggal dimana gitu kan terus saya tinggal di sekitar sini saya bilang begitu nah terus sama mercedes mana saya bilang seberangnya gitu kan terus apa demikian saya punya dikiranya saya punya mercedes mudah sekali bagi saya potong rambut itu 60-an dolar yang fast cut itu aja udah oke lah buat aku sekarang saya kalau bener-bener ya rambut saya pengen potong itu paling di fast cut 15 minit 15 minit yang 60-an dolar itu udah cukup lah terus saya semenjak itu kapok bener-bener yang trauma sekarang udah pindah itu tokonya udah gak ada itu barbershop nya itu udah gak ada saya bener-bener udah gak lagi saya potong rambut di salon salon apa itu stylist saya bilang sudah saya in aja mewarnai pun saya juga sekarang mewarnai sendiri udah purple nya sudah mudar ini sudah kan tadinya warna warna apa itu saya pakai warna brown gold brown terus pudar gitu warnanya terus saya ganti pakai yang bergendi bergendi sudah memudar terus saya coba-coba gitu kan purple gitu kan purple purple yang bright purple itu bagus banget apalagi ini kalau kena matahari bagus banget tapi purple nya udah pudar ini udah tinggal bergendinya begitu sekian cerita mistis cerita horror bukan pengalaman terburuk saya di salon potong rambut thank you rucing jangan lupa subscribe dan sholat timah waktu have good day teman enjoy for your life bye thank you watching bye